Pemisah temuan bayi baru lahir di bawah jembatan Kali Citeri menggegirkan warga desa Cimanggu, Cibaber, Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Kondisi bayi yang mengkhawatirkan tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke salah satu rumah bidan terdekat. Berugah hasil hubungan gelap, sesosok bayi hidup ditemukan warga di bawah jembatan Kali Citeri, desa Cimanggu, kejamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Dengan kondisi masih hidup, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung dievakuasi warga ke rumah bidan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Saat ditemukan Tati, seorang warga yang secara tidak sengaja melihat jelas bayi tersebut di bawah jembatan dibungkus kain putih. Tati langsung lapor ke RTS tempat, serontak warga lain pun berdatangan ke tempat tersebut. Menurut Tati, baru pertama kali ini terjadi penemuan bayi yang dibuang ke bawah jembatan Kali Cipetir. Bayi malang tersebut dalam kondisi masih ada ari-ari, diduga bayi tersebut baru lahir. Menurut keterangan tim medis puskesmas Cibarekbek Kejamatan Cibaber, Dr. Sri Dania Sari, kondisi bayi masih bernafas namun denyut jantungnya di bawah normal. Kondisi bayi pucat kebiruan, suhu badan, dan denyut jantungnya di bawah normal, dan kita berikan bantuan oksigen. Bayi tersebut kemudian langsung dibawa ke RSU Deci Anjur untuk penanganan lebih lanjut. Menurut saksi lain warga setempat, sebelum membuang bayinya diduga pelaku sempat datang ke tempat praktek bidan, karena terdapat cecaran darah di lantai depan rumah bidan. Sehingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait adanya penemuan bayi yang diduga telah dibuang oleh ibu kandungnya tersebut.